Halo guys, welcome back to my channel, kembali lagi ke channel Aka, Hana Flora So geng ya hari ini si abang lagi ada di belakang sama mertua Aka Dan lagi ngurusin perlengkapan-perlengkapan persediaan perkebunan mereka lah ya Dan sekarang si Aka lagi ada di kebun bapak mertua Nah sembari Aka di kebun bapak mertua, si Aka mau kasih tunjuk kalian Mau update kebun bapak mertua Aka ya, apa aja yang ditanam Dan apa aja yang bakalan kita panen Sebenernya tahun kemarin itu, bukan tahun kemarin lah, musim summer kemarin itu Si Aka ada buat video kan update kebun Cuman sekarang kan udah berganti musim, jadi udah lain lagi yang ditanam gitu Jadi Aka upload lah yang gitu ya Jadi ya si sial lah itu yang Aka rekam Sekarang Aka mau kasih tunjuk kalian ya apa aja yang mertua Aka tanam di musim gugur ini Dan mungkin bukan dari musim gugur sih Jadi mertua Aka itu tanam di pertengahan bulan, kayak bulan September gitu ya September, iyalah bulan September Jadi sekarang udah mulai tumbuh nih geng ya Jadi kita udah ada beberapa yang udah bisa kita panen nih Aka kasih tunjuk eh Tuh, jadi ini adalah kebun bapak mertua Aka geng ya Dan ini kalian lihat, ini sudah digarap, udah di, apa ini namanya deh Udah digini lah, udah dirapikan ya Nanti tinggal ini ditaburin pupuk kandang Dan mungkin ditanemin atau mungkin enggak juga Aka tak tahu ya Tapi ini sudah dipersiapkan untuk tanaman selanjutnya Nah kesini, kalian lihat ini ada buah bit ya Ada buah bit tuh Tuh, nampak ya Ada buah bit sampai ke sebelah sana Terus di sebelah sana itu kata bapak mertua Aka kemarin adalah Nih Ini adalah sayuran Nanti dia muncul di tengah-tengah sayurannya geng Aku pun lupuin namanya apa ya Tapi ini juga bakalan kita panen Dan ini pertama kalinya bapak mertua Aka tanam Jadi kita tak tahu nanti ini hasilnya bagaimana ya Terus yang ini salat-salatan tuh, kalian lihat Namanya kalau disini radiki yang, yang ini Ya Satu, dua, tiga, empat Jadi radiki ini adalah tipikal sayur di musim dingin Ya ini, kayak gini nih Bentuknya, tuh Nanti ini Dalamnya ini penuh, padet Nanti lama-lama Nanti kita panen Tuh kayak gini kan Ini kan udah mulai agak menggembung besar dia kan Nanti tapi yang di tengahnya aja dimakan geng Tuh, ini banyak nih Karena ini tipikal banget Setiap musim dingin kita bakalan panen dan makan ini aja ya Terus disini ada wortel Ini, ini kayaknya juga udah bisa dipanen wortel ya Yang di sebelah sini juga wortel nih, kecil-kecil Tapi belum tumbuh Nah ini juga sayur, kalian tengok nih Sayur Salatnya Udah tonjang gini Wak Ini juga sayur selada Selada pula, apa namanya? Salat-salat tentu Sampai berbunga Tengok geng Ini harusnya udah bisa dipanen nih Karena udah sampai berbunga gini ya Tuh, terus itu ada tanaman adas Tuh, nampak yang warna putih Ini yang panjang sampai ke sebelah sana Ini udah bisa dipanen semua tanaman adas Ini udah bisa dipanen semua Terus yang ini adalah kol Kalau tak salah Aka Ya, tuh Ya, ini kol Ada beberapa jenis kol Terus disana ada kol warna ungu Nanti kita bakalan ke sebelah sana Ya, kita kesini dulu Tuh, ini ada paprika Tuh, paprika ini juga udah bisa dipanen ya Tapi memang paprika kami ya geng Kecil-kecil Dia tak besar-besar ya Tapi ya lumayan lah Besok Aka bakalan tanya Ini mertua Aka Ini udah bisa dipanen apa enggak Paprikanya Kalau udah bisa Kita udah bisa panen Wah, tengok ini Wah Tengok brokoli ini geng Wow, besar Ini sudah reny Ini besok udah bisa kita panen Ini tapi brokoli harus Bapak mertua Aka yang panen Karena ada ulat deh Tuh Abang Nanti Aka bakalan ajak kalian Memain ke dalam sini ya geng Karena di dalam sini Ini adalah semua Traktor Alat-alat perkebunan Bapak mertua Dan omnya Niki ya Ditaruh disini semua Nanti Aka bakalan ajak kalian kesana Terus ini adalah Sejenis daun bawang Tapi bukan daun bawang ya Namanya disini pori geng Terus yang ini Tengok tuh Dimasukkan traktornya kesana Terus yang ini lanjut ya Terus ini adalah Kol juga Ini kol Eh bukan kol Ini brokoli juga Kalau tak salah ya Ini juga brokoli Tapi ini ada Empat jenis brokoli Ada yang warna ungu Ada yang warna oren Warna kuning Warna putih ya Jadi ada berbacam-bacam brokoli Dan ini Bapak mertua Aka sudah Sudah garap juga Ini ya Tuh yang ini Tapi yang ini nih Brokoli ini Masih lama geng Karena belum ada numbuh ya Kata Bapak mertua Aka Mungkin sekitar November Gitu lah Pertengah November Nah ini juga sayuran yang tadi Iya Terjatuh Bapak mertua Aka sudah panen Tengok ini Wow Tengok ini kol Besar Ini kita akan panen Besok kayaknya Ini kita akan panen Besok Atau yang ini ya Kemarin ya Kayaknya ini Ini atau yang ini Pokoknya tiga ini Tengok Besar-besar geng Tuh ini kol Tuh tanaman adas Tuh paprika juga Sudah pada mati Nah ini kol yang ini Tuh ini kol yang ungu geng Ini juga udah ready nih Soalnya udah keras Dalamnya Wah ini udah ready semua Macam mana Ngelabiskan dia Terus ini Sayur-sayuran Tuh Ya ini Kebun bapak mertua Aka Ya tuh Kalian lihat Dan kembali lagi Aka jelaskan ke kalian Buat kalian pasti ada yang bertanya-tanya Kak Itu kan banyak banget kan Kak Tak Mika jual Tak kalian jual Jawabannya Enggak ya Jadi Tidak kami jual geng Jadi hasil kebun itu kami makan sendiri Atau kadang kami kasih saudara Atau kasih teman gitu Kalau nak dijual Di sini tak boleh Harus ada izin perjualan Atau harus ada izin buka kede Buka warung Baru boleh dijual Kalau enggak punya Enggak boleh jualan ya Berarti jualnya secara ilegal Nanti kalau ketahuan Kena denda kita geng Ya Jadi biasanya memang kami Cuman untuk makan sendiri Terus ini di dalam sini Ada tomat-tomatan Kalian lihat Dan ini adalah sayur Salat Ada sayur selada Lektus gitu-gituan Untuk musim dingin Ya Gitu deh Eh gitu deh Gitu geng Jadi Kembali lagi Aka bilang Tidak untuk dijual Untuk sendiri Semuanya hasil kebun Entah itu buah Entah itu sayur Entah itu telur Entah itu Ya Apa lagi ya Herbal-herbalan Dan Pokoknya semuanya lah Yang hasil kebun Itu kami makan sendiri Karena kami tak punya izin Yang namanya Untuk Berjualan Tuh Dan disini juga Ini masih kebun Bapak-Mertua Aka Ya Ini adalah sayur-sayuran Terus disini juga brokoli Tapi yang ini brokolinya Brokoli yang segitiga itu loh geng Yang kayak piramid Tau kan Nah ini brokoli yang kayak piramid Terus yang disebelah sana Brokoli biasa yang hijau Aka tuh suka geng brokoli Cuman Brokoli tuh banyak ulat Dia ternyata aku baru tau Ya jadi Aku kalau itu Mau Mertua Aka Bersihkan Baru Ya Aka makan gitu Kalau tak brokoli Pasti Aka beli dari supermarket Yang udah dibekukan Jadi Aka tinggal steam aja Dan itu kan Kalau udah dibekukan Kan lebih Lebih percaya lah Aku gitu Tak ada yang namanya Gula Ini juga Tengok Sayur-sayuran Ini radiki Sayur musim dingin Tuh ini Sayur-sayuran juga Salat-salatan ya Salat-salatan Terus disini Tanaman adas tuh Banyak banget tanaman adas Ya Karena memang Yang kami makan Cuman di bawahnya aja Yang warna putih itu geng Atasnya kami tak makan Sebenernya bisa dimakan Aka tau bisa dimakan Cuman ya jarang aja kami makan Karena kami makan yang putihnya Di bawah itu Dia lebih crispy gitu Krek-krek-krek Dan lebih Lebih enak mungkin ya Karena kalau yang Karena kalau yang ini Yang Daunnya Itu bau Lebih kuat gitu ya Jadi mungkin orang disini Tak terlalu suka Jadi mereka terbiasa makan yang putihnya aja Dan Aka sendiri tidak pernah makan Di Indonesia tanaman adas geng Baru disini aku makan Terus ini Sayur-sayuran ya Kayaknya ini juga Sejenis kol Ya Ini juga kol-kolan Tuh kol Selada-seladaan Terus disana masih ada Buah pelam geng Tengok eh Tengok Tuh Masih ada Buah pelam Tapi Entah Masih Bagus apa tidak Tau lah Tuh Abang Ciao Zio Kalau ini Molto-molto buono Kalau disini Tak bisa dibilang enak geng Karena kalau Kalau dibilang enak sikit Langsung dikasih Bermacam-macam Tapi ini anggurnya enak banget Satu yang ini What type this one Ketipo ya Zio Misi Kiamah Zibebo 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 Ini dari Afrika Zibebo Tuh Kebun Bapak Mertua Akak Sedar-sedar Ini enak kali Tara Ini enak kali Disini lagi banyak Sebuah-sebuahnya Cuma mereka pada malu-malu Gak mau derekam Lagi mau dibunuh Apa namanya Lebah Daging Bruca Ketipo Ketipo Ketipo